Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel Made in Lombok Channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita Jadi sahabat youtube, pagi ini saya mendapatkan whatsapp dari kantor pos di desa Batu Layar Itu kantor pos di daerah Senggigi ya, wilayah kerja Senggigi Jadi pin google adsense nya channel Made in Lombok ini sudah datang sahabat youtube Jadi saya perjalanan menuju ke sana Jadi mohon maaf ya kameranya sedikit goyang-goyang Saya ingin perlihatkan kalian juga bagaimana keindahan dari Lombok itu Jadi memang kita menanam vanili itu di pesisir pantai Sahabat youtube bisa lihat itu pantainya memang dekat ya Dari tempat kami bercocok tanam vanili atau mudidaya vanili Dan buat kalian sahabat youtube Saya akan mengambil pin google adsense ini ke kantor pos Dan kemudian saya akan membawakan ke pak dewa ya Untuk memberitahu pak dewa bahwa pin google adsense ini sudah tiba Dan kita berarti sudah bisa mendapatkan atau menghasilkan uang dari youtube Ini sahabat youtube Jadi sahabat youtube buat kalian simak dan saksikan di video Made in Lombok kali ini Ya sahabat youtube Akhirnya kita sudah tiba di kantor pos Dan saya baru saja sudah mengambil ya Tadi pin google adsense nya Ini surat tercinta yang kita tunggu-tunggu ini Ini adalah kantor pos di wilayah senggigi ya Wilayah kerja senggigi Dan masih sepi pagi ini sahabat youtube Tapi untungnya surat google adsense nya sudah di infokan dan sudah di tangan saya Oke Jadi kita langsung saja antarkan ke pak dewa surat google adsense ini Ya sahabat youtube Kembali lagi ya Jadi sangat menarik sekali sahabat youtube Surat ini memang saya sudah dikirimkan Atau mengajukan untuk mendapatkan pin itu sekitar bulan Agustus ya Ya bulan Agustus itu tanggal 9 kalau tidak salah sahabat youtube Jadi google adsense ini akan dikirimkan ke kita Ketika kalian sudah memenuhi syarat monetisasi tentunya Yang 1000 subscriber dan 3000 jam tayang Kemudian kalian sudah mendapatkan penghasilan 10 dolar pertama sahabat youtube Jadi kalian akan diberikan oleh google adsense ini Salah satu cara untuk memverifikasikan alamat kalian Dan surat ini tentunya Kita nantikan berarti sudah 1 bulan ya sahabat youtube Dari semenjak kita mengajukan Jadi saya mengajukan pinnya sebanyak 2 kali Dan hari ini sudah datang Entah ini pin yang pertama atau yang kedua Dan surat google adsense ini tentunya akan memberikan kalian Memberikan kalian peluang Untuk mendapatkan penghasilan dari youtube Dimana nanti kalian bisa memverifikasikan alamat pembayaran kalian Ketika kalian sudah memasuki 6 digit pin yang tersedia di google adsense ini Jadi kita langsung saja bertemu dengan pak dewa Untuk memberikan google adsense ini Mungkin pak dewa tidak tahu ini fungsi surat dari google adsense ini Jadi saya sudah berada di pekarangan vanilinya pak dewa Kalian bisa lihat itu di ujung sana banyak sekali buah bunga vanilinya Jadi pagi ini seperti biasa pak dewa sudah melakukan rutinitasnya Ini dia pak dewa Kita masuk dari sebelah sini saja ya sahabat youtube Halo pak dewa selamat pagi Wah rutinitasnya luar biasa pak dewa Sangat sibuk ya Luar biasa pak dewa Pak dewa Pagi ini ada informasi yang luar biasa saya bagikan untuk pak dewa Ini ada surat dari kantor pos pak dewa Bisa dipegang dulu ini Ya ini kira-kira pak dewa tau gak ini apa Ya tulisannya itu adalah google adsense pak dewa Wah ini artinya pak dewa nanti akan mendapatkan pembayaran Dari channel youtube bapak dewa Dari video-video yang kita buat itu Melalui google adsense ini Wah jadi dari youtube dan google sudah memverifikasikan pak dewa sebagai seorang kreator nih Wah gimana perasaannya pak dewa Mantap ya Dapat uang dari vanili Dapat uang juga dari kontennya ya Wah luar biasa sekali Sekarang malah pak dewa sedang persiapan membuat agrowisata ya ini pak dewa ya Sudah mulai Sudah mulai Wah luar biasa sekali ini Coba bikin ada bar bikin di rumah Oh buat bar di rumah untuk herbal ya Wah bar kecil-kecil Nah ini buat sahabat youtube yang ingin berkunjung nanti bisa menikmati berbagai wisata kuliner Tentunya khas dari lombok ya Kalian bisa berkunjung untuk menikmati keindahan vanili Atau belajar edukasi tentang vanili Dan tentunya kalian juga bisa menikmati hidangan-hidangan spesialnya Wah pak dewa ini luar biasa ya Google adsense ini pak dewa sudah membuat konten ini begitu sekira-kira ada 50 video lebih ya Itu pak dewa luar biasa kita selalu syuting bersama pak dewa Dan ternyata youtube sudah memverifikasikan alamatnya ini Ini kira-kira rutinitas pagi ini seperti apa nih pak dewa seperti biasa ya Sementara ini kan lagi ngawinkan vanili Ngawinkan vanili ya Asik sekali nih sahabat youtube Bunganya sangat banyak keluar Tapi kalau musim hujan seperti ini bagaimana pak dewa Aman gak untuk bunga vanili Ya kalau bunga vanili Aman ya Ini kan kemarin sejan keras nih Nah ini yang kita kawinkan kemarin Oh iya yang kemarin ini ya Masih dia utuh ya Oh iya sahabat youtube Masih dia utuh Masih aman ya Wah ini sahabat youtube Ini luas lahan 6 area di pinggir pantai ya Ini kira-kira berapa nih jumlah vanili disini pak dewa Lebih banyak ada 3 ribuan 3 ribu lebih ya Wah mantap sekali sahabat youtube Menggunakan tajar kelor Lalu menggunakan UV net di atas Tanaman vanili bisa subur Lagi-lagi bergumah banyak nih Ini sahabat youtube Yang dilakukan rutinitas pagi hari Ketika musim polinasi di bulan September Adalah melakukan polinasi vanili Untuk menghasilkan buah ya Mantap sekali Jadi sahabat youtube Terima kasih ya Saya ingin mengucapkan luar biasa sekali Terima kasih buat kalian yang sudah Mendukung channel ini Sehingga kami bisa mendapatkan google adsense Yang kami tunggu-tunggu Ini adalah Salah satu kinerja Kami berarti direkomendasikan ya Oleh sahabat-sahabat semua Dan buat viewer semua Saya mengucapkan luar biasa Dan banyak sekali terima kasih Buat kalian yang sudah Tentunya Menonton video ini Bahkan mensubscribe-nya Dan membunyikan lonceng Itu merupakan Pertanda bahwa kalian Memang menikmati video-video yang kami buat Jadi Kami sebagai konten kreator Sangat berterima kasih sekali Buat kalian Dan kedepannya Tentunya Channel youtube ini Akan terus kami kembangkan Agar menjadi Salah satu sarana Untuk mengedukasikan Teman-teman Ataupun sahabat-sahabat Yang ingin sekali Belajar budidaya Vanili Jadi buat kalian Sahabat youtube Made in Lombok Terus dukung kami ya Kalau kalian sempat Mampir Silahkan berkunjung Di Lombok Kami juga punya Sirkuit MotoGP Sekarang ya Jadi Ada sirkuit Yang dibangun Di Mandalika Itu Tentunya menjadi Salah satu Destinasi juga Menjadi primadona Untuk Lombok Kedepannya Dan kita juga Mengembangkan Agro-wisata Seperti ini Agar menjadi Wadah yang bisa Dikunjungi Untuk orang-orang Yang memang Ingin menikmati Atau belajar Tentang Vanili Sahabat youtube Buat teman-teman Yang baru belajar Bertani Atau belajar Sebagai kreator youtube Saya Memberikan semangat Buat kalian Terus berusaha Jangan menyerah Intinya Kalian konsisten Mengupload Satu tema video Di channel kalian Itu terus lakukan Setiap hari Jangan pikirkan Berapa jumlah penonton Yang sudah melihat Intinya Kalian harus konsisten Dan terus berusaha Sahabat youtube Karena Kerja keras kalian Tentunya tidak akan Menghianati hasilnya Jadi sahabat youtube Made in Lombok Buat kalian Yang memang ingin Pertanya-tanya Atau Penasaran Bagaimana cara Menjadi petani Ataupun menjadi Content creator Itu sangat bisa ya Sahabat youtube Tentunya Apapun yang kalian lakukan Pada era Sekarang ini Pasti Akan menghasilkan Sesuatu Asalkan kalian Mengikuti Atau memahami Cara kerjanya Termasuk dari Pertanian ini Yang ternyata memang Menjadi salah satu Cara saya Untuk mendapatkan Konten-konten Yang menarik ya Sahabat youtube Jadi Selain bertani Kalian tentunya bisa Menjadi seorang Content creator Seperti kami Dimana kami Terus Selain memang Hobi kami bertani Dan Membuat video Dari youtube Ini juga Merupakan salah satu Cara kami Untuk membagikan Dan sharing Kepada kalian Bagaimana Dan apa yang Kami kerjakan Selama ini Sahabat youtube Jadi intinya Kita tidak usah Pelit ilmu Yang penting Kita sharing Yang hasil Pengalaman kita Dan tentunya Respon dari Penonton Pasti Akan terlihat Apakah video Kalian menarik Atau tidak Itu semua Tergantung Dari tema Yang kalian Bawakan Sahabat youtube Intinya Kalian harus Tetap semangat Dan juga Jangan pernah Menyerah Buat Kreator-kreator Muda Atau Petani-petani Muda Ayo Mulai Untuk menjadi Content creator Juga Sembari Kalian Mengajarkan Juga Kepada Sahabat-sahabat Youtube Kalian Dan berbagi Ilmu Ya tentunya Agar Kedepannya Akan banyak Sekali Anak-anak Muda Yang akan Ikut Bertani Karena Indonesia Ini Sahabat Youtube Merupakan Salah Satu Negara Yang iklimnya Yang bagus Sangat bagus Buktinya Saja Kita bisa Menanam Panili Di Dataran Rendah Seperti Ini Kita Tidak Usah Khawatir Lagi Masalah Panas Ataupun Apa Karena Tentunya Kita Berada Di Garis Katulis Tiwa Yang Pastinya Itu Sangat Bagus Buat Pertumbuhan Tanaman Apapun Yang penting Penerapan Cara tanamnya Benar Perawatannya Benar Dan Juga Kita Bisa Mempelajari Tanaman Itu Kita Ingin Mengetahui Kendak Dari Tanaman Itu Pastinya Akan Berhasil Sahabat Youtube Karena Apa Apa Yang Kita Pelajari Disini Adalah Mempelajari Tanaman Itu Sendiri Dan Juga Mempelajari Apa Yang Diinginkan Oleh Tanaman Itu Sehingga Praktek Praktek Yang Kami Berikan Ini Memang Kami Akan Rekomendasikan Kepada Kalian Jadi Tanaman Itu Tidak Pernah Bohong Karena Dia Tidak Bicara Tapi Dia Bisa Memberikan Kita Informasi Melalui Cara Caranya Tersendiri Seperti Menguning Seperti Ini Itu Adalah Cara Tanaman Untuk Berkomunikasi Kepada Kita Sahabat Youtube Jadi Kalian Harus Belajar Pekah Dan Juga Belajar Observasi Mengenai Tanaman Yang Kalian Tanam Itu Semua Bisa Kalian Terapkan Di Kehidupan Kalian Dalam Bertani Sahabat Youtube Oke Sahabat Youtube Jadi Simple Saja Seperti Itu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Bertemu Di Video Made in Lombok Selanjutnya Sampai